Jelang Pilkada Serentak 2018, Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Kabupaten Deliserdang laksanakan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi suku, agama dan ras antar golongan. Deklarasi dilaksanakan di lapangan KB Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dalam deklarasi tersebut, Kapolres Deliserdang AKBPE di Suryanta Tarigan turut hadir bersama Ketua Panwaslih Kabupaten Deliserdang Asman Siagian, Kejari Deliserdang, Kepala Kesbangpol Kabupaten Deliserdang Togar Panjaitan, Komisioner KPU Kabupaten Deliserdang Lisbon Situmorang, Perwakilan Kodim 0204 Deliserdang, Perwakilan Partai Politik, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan Sekabupaten Deliserdang, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan tamu undangan lainnya. Kapolres dalam sambutannya mengatakan sejauh ini tahapan pilkada di wilayah Deliserdang berlangsung dengan aman dan kondusif. Semua itu berkat kerjasama yang baik antar pihak yang tetap bersinergi dalam menciptakan situasi kampi emas yang tetap kondusif. Kapolres juga menambahkan bahwa melawan politik uang dan politisasi sara bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, namun menjadi tanggung jawab bersama baik semua elemen masyarakat termasuk media masa. Selain itu Kapolres juga menjamin jajarannya untuk netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. Acara tersebut dimulai dengan pelepasan balon dan burung serta penanda tanganan deklarasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.